Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dalam salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Ibu sekalian, khususnya beserta diklat peningkatan kompetensi kepala sekolah secara daring, dendang SD, Kabupaten Pasir yang saya hormati dan saya banggakan bagaimana tadi saya sampaikan, saya janjikan karena tadi pagi sinyal di Bapak-Ibu agak terganggu sehingga tutorial atau penyampaian saya tentang tugas, pengerjaan tugas 1, 2, dan 3 tidak bisa Bapak-Ibu ikuti dengan sempurna maka saya kali ini akan mencoba memulang apa yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau tadi sudah saya sampaikan tentang pengantar pengembangan sekolah terkait dengan masalah pembelajaran, saat ini akan saya lanjutkan dengan tutorial pengerjaan tugas 1, yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran. Untuk meningkat waktu, ijinkan saya unggul share screen Bapak-Ibu ya. Tugas 1, yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana Bapak-Ibu bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan sekolah Bapak-Ibu masing-masing. Sehingga dengan begitu Bapak-Ibu akan bisa menentukan masalah apa yang terjadi di sekolah Bapak-Ibu. Setelah tahu apa, Bapak-Ibu tentu akan berusaha menyelesaikannya. Jangan sampai banyak masalah, Bapak-Ibu tidak tahu kalau ada masalah. Tidak tenang-tenang saja. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta masalah di sekolah Bapak-Ibu, yang pertama Bapak-Ibu bisa melihat rapot mutu sekolah. Kemudian Bapak-Ibu lakukan analisis data mutu. Di mana di rapot mutu itu, di situ tertulis ada delapan standar nasional pendidikan, mulai dari standar kompetensi lulusan, isi, proses, dan seterusnya. Nanti yang terkait dengan pembelajaran mungkin tidak harus semuanya. Sementara Bapak-Ibu bisa analisis khusus standar kompetensi lulusan, kemudian isi, proses, penilaian, dan kompetensi guru saja dulu sementara itu. Kalau semuanya, ya nanti di sekolah Bapak-Ibu tentu semuanya, syukur-syukur Bapak-Ibu sudah melakukan analisis itu semuanya. Apalagi sekolah yang termasuk sekolah yang telah menerapkan SPMI atau setidaknya sekolah binaan LPNPK Tim. Termasuk yang kemarin mau diakreditasi. Nah dari rapot mutuin nanti Bapak-Ibu bisa melihat apakah sudah mencapai standar nasional pendidikan atau belum. Kalau sudah mencapai standar nasional pendidikan, yaitu nilainya 6,67 sampai 7,00 atau bintang 5, ini berarti kekuatan. Artinya termasuk dalam kekuatan. Tapi kalau nilainya kurang dari 6,67, ini berarti belum mencapai SMP. Yaitu bintangnya masih bintang 4, 3, 2, atau bintang 1. Bintang 4 itu menuju SMP 4, bintang 3 menuju SMP 3, bintang 2 menuju SMP 2, bintang 1 menuju SMP 1. Paling rendah ini. Ini berarti kelemahan. Nah kalau kelemahan ini terjadi pada indikator, itu dalam analisis data mutu ya Bapak-Ibu, ini berarti menjadi masalah. Tapi kalau dalam atau pada subindikator, itu dikatakan akar masalah. Itu pada analisis data mutu. Tapi di pekerjaan Bapak-Ibu nanti, di tugas satu, baik itu indikator maupun subindikator, cukup itu menjadi masalah saja. Karena tidak ada sampai ke akar masalah. Di samping dari raport mutu, Bapak-Ibu bisa melihat dari hasil observasi, hasil pengamatan, atau mungkin hasil supervisi. Bapak-Ibu kan melakukan supervisi. Baik supervisi akademik, maupun supervisi guru, maupun supervisi kepada tenaga tendik. Termasuk supervisi adalah penilaian kinerja. Baik penilaian kinerja guru, maupun penilaian kinerja tendik. Atau mungkin wawancara. Wawancara dengan guru, dengan ceswa, dengan staff, dengan komite. Bisa juga dengan masyarakat. Atau Bapak-Ibu mengadakan forum grup diskusi dengan Dewan Guru dan staff. Atau juga bisa melihat atau mengkaji atau melakukan studi dokumen. Seperti pada contoh kondisi sekolah EG yang nanti akan saya contohkan, Bapak-Ibu. Bahkan tadi pagi sudah saya contohkan, ini saya contohkan ulang nanti. Dari hasil observasi supervisi wawancara, forum grup diskusi, studi dokumen, ini Bapak akan menemukan kondisi sekolah Bapak-Ibu itu kalau sudah baik atau sangat baik, atau kondisinya meningkat, atau sudah tinggi atau sangat tinggi, misalnya nilai tinggi, atau sudah mampu, atau sangat mampu tentunya, memadai atau sangat memadai, ini berarti kekuatan. Tapi kebalikan dari kondisi ini, yaitu kurang atau tidak baik, menurun, rendah, kurang mampu, atau tidak mampu, tidak memadai, ini berarti kelemahan. Nah kalau kelemahan itu berarti masalah. Ini Bapak-Ibu, ini yang akan Bapak-Ibu lakukan, itu nanti Bapak-Ibu, dari kegiatan tadi, berarti Bapak-Ibu sudah melihat kondisi sekolah Bapak-Ibu itu, sudah melihat ada kekuatan, kelemahan, kekuatan nanti di tugas satu, mengidentifikasi masalah pembelajaran, kekuatan Bapak-Ibu tuliskan pada kolom A. Kelemahan pada kolom B. Nah pada kolom B ini nanti, kelemahan ini sama dengan pada kolom C, itu masalah. Jadi kalau di kolom B itu ada 15, di kolom C juga 15, hanya mungkin bahasanya agak berbeda. Terutama dari bahasa di rapot mutu, di indikator-subindikator rapot mutu, nanti bahasanya agak berbeda antara kelemahan dengan bahasa di masalah. Kalau yang lain kelihatannya hampir sama, Bapak-Ibu. Mari kita coba praktekkan atau kita contohkan. Bapak-Ibu. Oke, ini sudah contoh yang sudah kami siapkan. Ini contoh kondisi sekolah saat ini. Ini Bapak-Ibu. Nah ini. Ini contoh kondisi suatu sekolah saat ini. Ini berdasarkan hasil observasi atau pengamatan, supervisi dan wawancara dengan warga sekolah diperoleh informasi sebagai berikut. Ini Bapak-Ibu. Ada 15 data kondisi sekolah. Yaitu sekolah terletak di tengah kota, memiliki luas tanah dan pekarangan serta lapangan atau tempat bermain yang sangat memadai. Nah coba sekarang Bapak-Ibu ini tidak usah saya baca satu per satu. Tadi kalau kondisi sudah baik, sangat baik, memadai, sangat memadai, meningkat, menurun. Meningkat ya. Berarti termasuk apa tadi Bapak-Ibu? Ya, kekuatan. Nah sekarang, mana ini yang merupakan kelemahan? Satu, sekolah terletak di tengah kota. Ya, kekuatan, memiliki luas, sangat memadai. Ya, kekuatan hubungan dengan dinas. Oh ya, berarti pendidikan, dinas kota hubungan dengan dinas pendidikan baik. Berarti kekuatan. Nah ini empat. Beberapa peserta didik masih ada yang sering datang terlengah. Ini berarti kelemahan. Yang kelemahan, kita coba pilih tanda merah Bapak-Ibu. Merah. Program sekolah selalu mendapat dukungan? Ya. Sebagian besar guru? Oh ya, ya. Enam kelemahan. Oke. Terus, akreditasi sekolah B. Saat, ya. Kekuatan sarana-prasarana, kekuatan. Motivasi siswa dalam berprestasi, rendah. Ya. Kebetulan siswa terhadap kebersihan, rendah. Ya, kelemahan. Program penguatan pendidikan karakter tidak dilaksanakan. Berarti kelemahan. Penggunaan sim sekolah tidak maksimal. Kedisiplinan. Hasil supervisi guru? Oh ya. Nah, berarti ini semuanya mulai dari sini, Bapak-Ibu. Ini adalah kelemahan. Sedangkan nomor 15, terdapat dua orang guru pernah menjadi instruktur kabupaten dalam kurikulum 2013. Berarti kekuatan. Oke. Berdasarkan rapat mutu, mana yang merupakan kelemahan, Bapak-Ibu? Ingat, kalau nilainya 6,67 atau lebih, berarti kekuatan. berarti satu, kekuatan. Dua, ya, kekuatan. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, ini semuanya kurang dari 6,67. Berarti ini kelemahan. Terus, prestasi akademik tiga tahun terakhir. kekuatan kekuatan apa kelemahan, Bapak-Ibu? Ini menaik apa turun? Oh iya, menurun. Berarti ini kelemahan. Terus, non-akademik. Prestasinya ya, kekuatannya makin banyak prestasi. Terus, data kemampuan guru, penguatan penggunaan TIK. Sangat mampu, tidak ada mampu, oh bekuatan. Sedangkan kurang mampu, ini kelemahan. Ini kelemahannya ini sini. Ini kekuatan. Tiga itu nanti bisa Bapak-Ibu manfaatkan kekuatan itu untuk meningkatkan kelemahan menjadi kuat. Misalnya dengan tutor teman sejawat, ini bisa nanti mengajari teman-temannya ini yang masih kurang mampu, diajari oleh tiga orang yang mampu, satu orang mengajari dua, tiga orang, insya Allah semuanya akan menjadi mampu. Ini Bapak-Ibu, nah, data ini Bapak-Ibu tuliskan kekuatan dan kelemahan pada tugas satu, tugas satunya ini Bapak-Ibu tugas satu. Mungkin sebelumnya kalau rapot mutu tadi kan Bapak-Ibu melakukan analisis ini, mohon maaf tadi Bapak-Ibu, maaf ini ketinggalan tadi. Jadi sebelum Bapak-Ibu melihat data rapot mutu, Bapak-Ibu kan melakukan analisis dulu terhadap rapot mutu ini. Jadi dari rapot mutu itu, ini Bapak-Ibu, ini kan copy paste ada dari rapot mutu, kemudian tinggal menambahkan ini. Dari nilai ini Bapak-Ibu bisa tahu apakah kekuatan atau kelemahan lulusan memiliki. Oh ini sudah SMP, berarti kekuatan. Ini tujuh kekuatan, kekuatan. Mana yang merupakan kelemahan? Nah ini 3,2 lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 3,2 berarti kelemahan. Kalau kelemahan berarti masalah. Ini bahasanya kan beda sedikit, beda tipis. Kalau ini kelemahannya lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 3,2 ini berarti masalahnya lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan rendah. Nah kalau akar masalah itu pada subindikator. Ini berarti akar masalahnya lulusan memiliki pengetahuan faktual, persegual, konseptual, metakognitif 3,2. Ini rendah. Ini berarti tidak usah ditulis lagi 3,2. Tulis saja rendah. Ini Bapak-Ibu baru kalau analisis data rapot mutu Bapak-Ibu buat rekomendasi dari sini baru Bapak-Ibu kusun program sebenarnya sama Bapak-Ibu kusun program dengan menggunakan analisis data rapot mutu itu cuma ini kan keseluruhan di kegiatan pengembangan sekolah yang akan kita lakukan ini cukup kita ambil satu saja karena supaya bisa cepat Bapak-Ibu tulis laporannya. Nah ini Bapak-Ibu contoh hasil analisis rapot mutu mudah-mudahan Bapak-Ibu sudah lakukan analisis itu sehingga Bapak-Ibu sudah punya data ini. sehingga tinggal memindahkan di tugas 0 di tugas 1 menidentifikasi masalah pembelajaran. Ini tidak usah saya baca satu per satu ini saya sudah punya data analisis rapot mutu nah paling tidak Bapak-Ibu nanti Bapak-Ibu lakukan ini minimal proses sampai penilaian ini Bapak-Ibu silahkan nanti dilakukan analisis ini memang belum selesai dari sini Bapak-Ibu baru Bapak-Ibu bisa menuliskan data tadi pengerjaan ini contoh pengerjaan ini Bapak-Ibu ini tugas 1 jadi contoh penyelesaian tugas 1 mengidentifikasi masalah pembelajaran nah kondisi sekolah saat ini bisa saja Bapak-Ibu tuliskan dalam bentuk tabel disitu kan lebih mudah jadi paling tidak Bapak-Ibu boleh seperti tadi boleh dalam bentuk tabel begini ini sama dengan tadi jadi ini berdasarkan hasil pengamatan ini berdasarkan hasil analisis rapot mutu tadi ya kemudian ini berdasarkan hasil wawancara atau diskusi atau forum berdiskusi ini berdasarkan hasil supervisi dan studi dokumen diperoleh data ini nah tadi sudah kita analisis yang merah-merah tadi adalah kelemahan sedangkan yang hitam tadi adalah kekuatan jadi ini Bapak-Ibu ini kekuatan ini adalah kelemahan ini jadi ini kekuatannya ada berapa Bapak-Ibu masih ada lagi bawahnya sudah cukup jadi dari data tadi ada 11 kekuatan ada 16 kelemahan kalau kelemahannya 16 berarti masalahnya juga ada 16 ini masih sama tidak mungkin beda coba Bapak-Ibu lihat kalau yang dari hasil rapot mutu antara kelemahan dengan masalah ada beda sedikit misalnya ini lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 5,84 atau menuju SNP4 nah pada masalah ini lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan rendah ini kan lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 5,54 atau menuju SNP3 dalam masalahnya ditulis memiliki kompetensi pada dimensi kelemahan dan keterampilan rendah misalnya nomor 11 perangkat pembelajaran dikembangkan sesuai rumusan kompetensi lulusan menuju SNP4 berarti masalahnya perangkat pembelajaran belum dikembangkan sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan atau boleh juga dikembangkan kurang sesuai atau tidak sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan begitu seterusnya Bapak Ibu ini 31 ini tadi yang memerlukan contoh mudah-mudahan ini menjadi terang kenapa ini saya beri tanda hijau ini Bapak Ibu tadi katakan nanti diduga berikutnya Bapak Ibu akan memilih masalah utama dan penyebabnya masalah seperti apa atau masalah yang mana yang bisa dipilih sebagai masalah utama yang bisa dipilih sebagai masalah utama adalah masalah yang terkait dengan kompetensi lulusan atau terkait dengan kompetensi siswa baik itu sikap pengetahuan maupun keterampilan jadi ini nomor satu beberapa peserta didik masih ada yang datang terlambat ini berarti kan tentang kompetensi siswa ini tentang kesedisiplinan motivasi siswa dalam berprestasi rendah ini juga tentang siswa jadi ini yang nanti bisa Bapak Ibu pilih sebagai masalah utama masalah utama di sekolah itu kan lulusan sekolah itu dikatakan maju atau tidak itu lihat saja lulusannya bukan karena megahnya gedung bukan karena hebatnya dulu bukan karena hebatnya kepala sekolah tapi adalah hebatnya lulusannya hebatnya siswanya baik sikapnya pengetahuannya maupun keterampilannya termasuk keterampilan itu ya bisa jadi olahraganya bisa jadi keterampilan membuat alat tertentu misalnya itu makanya kalau Bapak Ibu misalnya sekolah yang tidak memungkinkan untuk mencapai prestasi dalam budang akademik tinggi ya silahkan dikembangkan untuk mungkin prestasi non-akademik apa potensi sekolah yang ada di sekolah Bapak Ibu itu yang dicoba untuk dimunculkan dulu insya Allah nanti lama-lama akan menimbas juga ke peningkatan akademiknya tentu pelan-pelan ya karena mungkin kalau sekolah-sekolah di kota bisa jadi akademiknya mudah dikembangkan tapi kalau di luar kota yang jauh dari kota mungkin anaknya kok hobinya sepak gula silahkan sepak gulanya dikembangkan anak-anaknya kok keterampilan anyam rotan bagus silahkan kembangkan anyam rotannya bisa kerjasama dengan pihak lain ini Bapak Ibu ya ini sekali lagi nanti sebagai modal dasar Bapak Ibu melaksanakan tugas dua jadi tugas satu mengidentifikasi masalah Bapak Ibu cukup mengerjakan seperti ini tapi untuk kondisi di sekolah Bapak Ibu sendiri nah demikian mungkin ada pertanyaan atau ada masalah nanti bisa kita diskusikan untuk sementara tutorial tiga satu saya cukupkan sampai disini kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf dan kalau ada yang masih kurang jelas nanti bisa kita bahas baik itu di Google Classroom maupun mungkin di grup saya kiri dulu selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati